Mio ayo kita main ke rumah Masha and the Bear yuk, yang baru aja dibangun kemarin. Tapi sebelum kesana enaknya kita beli makanan dulu ke toko Youmart biar disana kita gak kelaparan. Oke Kak Yuta, Mio juga penasaran seperti apa sih rumah Masha and the Bear itu? Oke Mio mari kita borong makanan dulu di toko Youmart. Silahkan Mio kamu boleh pilih makanan dan minuman apapun biar Kak Yuta yang bayarin semuanya. Wah Kak Yuta lihat ada Paman Darpin disini. Hei kalian si Yuta dan Mio, mau kemana kalian malam-malam begini? Bukannya besok harus berangkat sekolah kenapa masih main? Ayo Mio lebih baik, kita jangan deket-deket dengan Paman Darpin, dia kepo banget sama urusan kita. Terima kasih sudah berbelanja di toko Youmart, Dek Yuta dan Dek Mio. Ayo Kak, kita segera main ke rumah Masha and the Bear itu keburu larut malam. Lihat Mio kita sudah sampai di depan rumah Masha and the Bear-nya. Lihat Mio ini kan sarang lebah milik Masha and the Bear, sangat bagus ya. Iya Kak, disini sangat menyenangkan. Ayo kita makan dulu Kak, Mio udah lapar banget. Aduh Kak, Yuta Mio pamit mau ke toilet dulu. Perut Mio mules banget nih. Astaga, aku juga ikutan mules juga perutnya. Apa jangan-jangan karena makanan tadi ya? Astaga, sepertinya Mio belum kelar. Aku harus memakai toilet di dalam rumah Masha and the Bear-nya. Astaga, apa yang terjadi dengan Kak Yuta? Kenapa dia berteriak? Astaga, kenapa Kak Yuta tidak ada di tempat duduknya? Kemana perginya Kak Yuta? Sepertinya sumber suara Kak Yuta berasal dari dalam rumah Masha and the Bear. Aku harus mencari keberadaan Kak Yuta. Astaga, dimana kok Kak Yuta? Kenapa tiba-tiba menghilang seperti ini? Aku mendengar suara tangisan Kak Yuta. Tapi dimana sebenarnya Kak Yuta berada sekarang? Jangan-jangan Kak Yuta ada di ruangan atas rumah Masha and the Bear ini. Astaga, nyawa Kak Yuta dalam bahaya. Aku harus menyelamatkan Kak Yuta dari zombie Elsa jahat itu. Mio tolong kakak, Mio tolong. Tidak Tidak Terima kasih telah menonton!